Well, hello fellas, how are you doing? Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya So, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa ungkapan yang banyak sekali salah diucapkan oleh kebanyakan orang Indonesia atau pelajar Indonesia Nah, tiga ucapan ini sebenarnya sangat simple sekali dan sangat dasar sekali Ungkapan apa itu? Mari kita simak video kali ini Sebelum saya memulainya, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Oke, yang pertama yaitu ketika kita mengucapkan kata Oke, saya setuju Nah, kebanyakan dari teman-teman itu mengatakannya I am agree Nah, itu sebenarnya salah ya I am agree itu ungkapan yang salah Secara struktur grammar itu salah Kata yang benar adalah kita mengucapkannya dengan kata I agree Ada beberapa ungkapan atau kalimat yang lain untuk menyatakan kata I agree atau persetujuan sebenarnya ya Ungkapan yang kedua yaitu mengucapkan kata Oke, terima kasih sebelumnya Terima kasih sebelumnya dan dalam bahasa Inggris mengucapkannya adalah Thanks before Thanks before Nah, sebenarnya di dalam bahasa Inggris tidak ada kata-kata Thanks before atau ungkapan thanks before Kalau kita mau mengucapkan rasa terima kasih ya kita ucapkan saja Thank you atau thanks Atau kita bisa mengucapkannya thanks a lot Nah, kalau mau ada kata-kata sebelumnya kita bisa mengucapkannya thanks in advance Ya Oke, baik Yang ketiga ini adalah tentang kita sering mengucapkan kata Oh, dalam 5 menit lagi Dalam 5 menit lagi, oke Maka kita mengucapkannya Five minutes again Five minutes again Itu salah Nah, dalam 5 menit lagi Itu kan berarti kita dalam 5 menit ke depan melakukan sesuatu Contohnya, saya akan sampai di rumah kamu 5 menit lagi Artinya, 5 menit nanti saya pasti akan sudah berada di rumah kamu Maka dalam bahasa Inggrisnya kita mengucapkannya I'll be there in 5 minutes So, kita menggunakan kata in 5 minutes Oke Contoh yang lain lagi yaitu The test will end in 2 minutes The test will end in 2 minutes Nah, kita mengatakannya adalah in 2 minutes Kalau di dalam 2 hari, berarti kita mengucapkannya in 2 days Dalam 1 jam, kita mengatakannya in 1 hour Dan sebagainya Oke, baik teman-teman Itulah 3 ungkapan yang sering sekali Salah diucapkan oleh pelajar dan sebagainya ya Nah, saya harap video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka Kemudian share to your friends Semoga teman-teman kalian juga mengetahui hal ini, oke Support kami dengan klik tombol subscribe Oke, I'll see you again in the next video Bye-bye Bye-bye